Kalau sekarang kan aku tadinya kan cuma weekend doang ketemu, sekarang aku udah bisa weekdays dan sampai jumat aku kalau mau jemput Sienna sekolah, pulang di sekolah Yang penting adalah selama Sienna happy aku juga happy Tapi sekarang kan udah lumayan remaja lagi nih Itu gimana untuk parentingnya, untuk Sienna itu gimana untuk kamu? Kalau dari aku sih lebih kayak menjadikan diri aku sebagai sahabat buat Sienna ya Supaya dia gak ngeliat ibunya tuh kayak wah Kalau aku cerita terlalu terbuka nanti ibu marah Jadi aku pengen dia tuh open sama aku tentang apapun Jadi aku menempatkan diri sebagai ibu yang membimbing Tapi sebagai kayak temen juga gitu Pak Pak Pertama kali Sienna kayak kerugian itu perasaannya gimana? Perasaannya Seneng Terus udah gitu dia juga cerita Kalau awalnya kan karena dia itu ngechat rambut Terus udah gitu gak boleh sama sekolahan pas Dia kan ngechat rambut pas riburan Pas udah masuk sama sekolahan dikasih tau Di pilihannya dua nih Kamu cat balik lagi hitam Atau kamu pake hijab aja gitu Terus Nienna bilang aku gak mau cat lagi jadi hitam Yaudah deh aku pake hijab Ini dia belum acur lagi Tapi terus dia lama-lama suka sendiri gitu Dia suka akhirnya dia kemana-mana dia pake Tapi ngeliat kedewasakan masih enak Gimana sih Kak? Terkesima kali ya Karena tapi dia memang dari kecil termasuk anak yang mature sih ya Jadi ya antara terkesima sama udah biasa Tapi selalu kadang-kadang kayak kaget gitu Kok bisa sih anak ini ngomong kayak gini? Kayak gitu-gitu Jadi perubahan remaja apa yang mungkin signifikan dari seorang Sienna Yang mungkin Kakak amaze banget Kak? Mungkin bukan perubahan Tapi persamaan kali yang selalu dari dulu ada tuh Sienna sangat penyayang dan sangat ekspresif Ekspresif banget soal perasaan dia Soal kesenangan dia gitu Tapi kan mau jadi temen? Kalau rasa-rasa ngomongin cowok gitu-gitu udah mulai nanya-nanya loh sih Kakak sendiri Udah ada cuman buat dia tuh itu bukan sesuatu yang serius ya Jadi karena dia tau juga gitu bahwa ya dia berumur berapa? Sepuluh tahun kan? Jadi kayak masih ya ini aja iseng-iseng aja Tapi setemen apa sih mungkin securhat di talk-nya atau gimana? Kalau Kakak cuman anak-anak biasa ngomong apa aja sih Dan gak cuman Sienna yang curhat ke aku Kadang-kadang aku juga yang curhat ke Sienna Terus Sienna ngasih masukan Terus kadang-kadang masukkan dia kayak Kok masuk akal banget ya? Bener juga ya, Nen? Yaudah deh ya ibu lakuin yang kamu lakuin yang kamu bilang gitu Berarti anak jadi kayak temen ya? Kayak temen, seneng banget Itu sedeket itu ya, Kak? Ya, deket Kalau sekarang ini makin deket gak sih Kakak? Sekarang mau jemput Sienna ke sekolah? Ya, kalau sekarang kan aku tadinya kan cuman weekend doang ketemu Sekarang aku udah bisa weekday, sedang sampai Jumat Aku kalau mau jemput Sienna sekolah Pulang dia sekolah, aku jalan-jalan sama dia itu udah bisa Jadi ya, udah seperti normal lah Tapi kasi-kasi Jumat ada gak satu momen kayak Ternyata, gue udah remaja ya? Oh sering banget, oh my God Itu gimana, ada gak? Pokoknya ini momen-momen yang dia cerita kayak Ibu, aku baru ngalamin ini nih Sesuatu yang sangat berkesan gitu Dia cerita ke aku gitu, aku kayak Oh my God, ibu seneng banget dengernya Terus kayak Ibu, kita harus nonton Taylor Swift bareng Kita nonton konsernya, kita cari tiketnya bareng Aku pengen banget nonton sama ibu Kayak gitu-gitu Terus kayak dia bilang Ibu tau gak kalau misalnya ibu dapet tiket Taylor Swift di Singapura Katanya ayah, kita pergi berdua aja gak apa-apa Tapi nanti ayah ikutan juga Cuman ayah jalan-jalan sendiri Katanya gitu Dia ekspresif kayak kakel banget ya Seru banget ya Iya Tapi banyak gak sih orang yang nanya kayak Gimana sih cara bikin anak tuh sedeket itu Dan kayak bisa terbuka itu Apalagi anak remaja sekarang kan susah banget kayak Untuk ngobrol sama orang tuanya itu gimana? Dari kecil aku banyak ngajak bercanda kali ya Terus kayak emang aku santai gitu Kalau dia kayak lagi ngerasa gak nyaman Dan dia gak mau cerita juga aku gak paksa Jadi dia sebebasnya ajalah gitu Dia lagi merasanya tuh pengen cerita Tapi ada gak sih sisi protektif gitu? Sisi protektif? Lebih kayak ngasih tau kali ya Lebih kayak ngabilangin baik-baik aja Bahwa yang ini kayak ibaratnya dos and donesnya Dalam kehidupan ini di umur kamu ini tuh Ini dan itu gitu Tapi kan sekarang banyak banget anak remaja Mungkin banyak yang lewat batas dan lain sebagainya Kau kata sendiri gimana sih untuk kayak Mengingatkan tapi tidak kayak menyuruh dan lain sebagainya Itu gimana cara ngomong itu? Dari lewat hal-hal Kita ngeliat cerita orang misalnya Kita misalnya ngeliat berita Terus kayak ngeliat nonton film Terus kayak aku biasanya menjadikan itu jadi contoh Karena kan saat kita ngeliat cerita hidup orang lain Kita santai suasananya Gak yang serius Kayak yang nasehat Inceramahin gitu kan Jadi itu aku jadikan contoh Ini Nen Kalau kita menjalaninya seperti ini Itu bisa jadi kayak gini Nah itu aku jadikan momen untuk ngasih tau dia Nah mungkin sekarang kak Mas Ayla juga ada Mars Tip Itu mungkin seperti apa sih kak? Ya itu kayak konten di Instagram aku Yang aku sering posting, rutin Dan sebenernya lagi aku excited banget Aku dalam bulan Agustus ini akan launching buku sih Judulnya Mentally March Jadi itu selagi jadi proyek yang aku fokusin banget Dan kontennya itu sebenernya kayak Pemikiran-pemikiran aku yang udah terkumpul dari 5-6 tahun lalulah gitu Dan akhirnya terrilis jadi buku Insya Allah nanti Agustus soft launching September Temen-temen dah harus datang semua Ya Kabarnya ada Lifehack ala Mars Anda itu seperti apa sih kak? Apa tuh ya Lifehack? Maksudnya Mars fix itu? Ya Lifehack kayak cara-cara cepat buat apa gitu Oh itu juga salah satu ide konten aku juga sih dari aku dan tim Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya